Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat kakak Haji Fahru Razi SPD selaku ketua harian kuartir cabang gerakan pramuka Demak Selamat datang kami ucapkan kepada kakak-kakak pimpinan dan andalan kuartir cabang Demak dan kami ucapkan selamat datang kepada kakak-kakak tamu undangan Renungan Hari Badan Pawel Kuartir Cabang Demak Kakak-kakak, hari ini kita berkumpul di sini untuk mengingat kembali semangat dan keteladanan Badan Pawel yang telah menginspirasi dunia dan tetap bertahan sampai lebih dari satu setengah abad Kiranya kakak Haji Fahru Razi SPD berkenan menempatkan diri di lingkaran persaudaraan Kakak-kakak, mari kita kuatkan persatuan dan kesatuan kita dalam lingkaran persaudaraan negara kesatuan Republik Indonesia Terima kasih 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Salam Pramuka Bismillah Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wakakак, kakaksahi wabarakatuh Kakak atau hari badan pol yang kesian kalinya adik-adik dari Dewan Kerja Cabang dan barangkali kakak-kakak yang lain belum kami sebut marilah kita sehantiasa mengucapkan syukur di kaulina Alhamdulillahirrabbilalamin karena atas rizu dan hidayahnya sempat dan sehat hari ini kini tepat dipertemukan dalam rangka memperingati hari badan powal semoga semoga peringatan dengan kegiatan renungan ini akan memberi makna yang sangat baik sekali memberikan semangat kepada kita untuk memuatkan berbakti tanpa henti atau setetik bakti tanpa henti karena itu kalau kita lakukan insyaallah kita akan menjadi sebaik-baiknya manusia khairun nas salawat serta salam selantiasa kita sanjungkan Nabi Agung Muhammad salam juga kepada para sahabat dan keluarganya terima kasih yang pertama yang pertama kakak yang telah berkenan hadir yang sebenarnya peringatan ini kami hanya curgas curah gagasan kepada diwa DKC terpilih nanti kita sabto dan karena semangat yang didorongkan oleh inovasi yang baik sehingga terjadilah kegiatan ini yang melekat dengan kegiatan upgrading dari Dewan Kerja Cabang kakak-kakak sekalian tidak akan berpanjang barangkali sejarah biografi kehidupan lakbadan powal ini sudah kita ketahui bersama karena setiap tahunnya kita selalu mengenang karena betapa besar jasa beliau setiap tanggal 22 Februari kita laksanakan atau pada bulan Februari kita laksanakan upacara peringatan dengan renungan dan lain sebagainya yang beliau dilahirkan 22 Februari 1857 83 tahun mereka atau beliau mengabdikan diri kepada Nusa dan Bangsa saat itu di London banyak di antara kegiatan-kegiatan yang saya itu perhatikan karena betapa kaum muda saat itu banyak melaksanakan tindakan kekerasan dan kejahatan pemuda yang mempunyai jiwa strom and drang lalu mereka kita cekah dengan satu tindakan kekerasan barangkali akan berbalik juga dengan kekerasan maka dengan persuasif personal approach-nya mereka memiliki satu inovasi cara beliau untuk bagaimana agar kena ikan tidak keruh airnya dengan satu kegiatan-kegiatan yang menyesuaikan dengan keinginan kaum muda saat itu baik dalam berlayar berenang berolahraga dan keterampilan yang lain dilakukan dengan senang hati dengan cerah dengan ceria dan lucu juga menyenangkan inilah yang menginspirasi saat itu tentara muda di Inggris kemudian menggunakan teori itu yang digunakan untuk melaksana kegiatan kebaikan yang ada di saat itu begitu lama mereka kemudian Pak Baden Powell ini dibukukan dalam satu sejarah kegiatan perjuangannya dengan skoting roboinya ini akhirnya menginspirasi semua dunia terutama kaum muda termasuk Indonesia kita tercinta jangan meninggalkan sejarah merupakan satu bagian dari Pramuka untuk kita selalu mengenang jasa para pahlawan yang katul di negara kita ini Bapak Pramuka Indonesia Kakak Hamengku Bono 9 ini merupakan juga ide pengembangan berikan berikan peramuka yang akhirnya menjadi satu kepastian keputusan ambil sikap dari pemerintah yang semula itu adalah kepanduan yang banyak sekali dari golongan-golongan akhirnya dengan keputusan Presiden 238 1961 berilah Pramuka pertanggal-tanggal 14 Agustus maka kita sebagai warga Pramuka setiap 14 Agustus terayakan sebagai hari Pramuka Indonesia tidak lebih dan tidak kurang moga kakak-kakak dan adik-adik marilah kita mempunyai semangat yang baru tekat yang baru dengan merapatkan barisan monumental Pramuka yang ada di anggaran dasar dan agro-mantaga kita pelajari dengan sebaik-baiknya itu merupakan satu inspirasi yang ada dari badan powal maka pahlawan-pahlawan kita yang ada di Indonesia Pramuka ini mudah-mudahan dilancarkan kegiatan baik yang sudah terpanggil oleh Allah maupun yang belum termasuk kita semuanya diberi keluasan kesabaran bagaimana pendidikan karakter atau kepribadian yang ada di negara kita pusat di demak ini berjalan dengan baik kita punya bingkai yang sangat luar biasa yaitu satya dan dharma merupakan satu bagian dari perdoan kita untuk kita melangkah dan berbuat beribadah berbakti tanpa henti insyaallah kita akan menjadi mulia atau hairun nas tanpa muli nas Pramuka tidak mengenal berapa itu jumlah kekayaan yang ada Pramuka juga tidak melihat ada berapa tinggi kepangkatan yang ada tapi bagaimana Pramuka mengabdikan diri pada dunia kegiatan termasuk pendidikan ini agar benar-benar demak ini menjadi kebuatan Pramuka yang lahir dan batin sebentar lagi kita akan melaksanakan musyawarah cabang yang mestinya kita doakan mudah-mudahan musyab nanti bisa berjalan dengan baik lancar hari ini masih dalam bulan rajab bulan yang kitab di 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 satu bulan yang mulia ini marilah kita manfaatkan dengan semaksial mungkin dan sebentar lagi kita akan memasuki hari penting yaitu tanggal 20 terhadap kebukan satu diadak khasanah bagi umat islam untuk memberikan petunjuk baik kegiatan huru shuntal maupun vertikal huru shuntal adalah perjalanan Nabi dari Masjid Masjid Aqsa disana ditunjukkan oleh gurunya Nabi kita Muhammad yaitu malaikat Jibril dengan beberapa kegiatan yang baik dan buruk dengan apa imbalan-imbalan yang ada satu diantaranya adalah orang yang banyak sedekah maka ditunjukkan satu filosofi bahwa padi yang ditanam begitu diambil keluar buahnya dan seterusnya mereka yang suka hibah maka kemudian lidahnya dipotong dan seterusnya ini satu hasanah pendidikan filosofi yang ada dalam Megros secara horizontal kalau Megros adalah hubungannya dengan vertikal karena vertikal itu Nabi Agung Muhammad Sallallahu 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 khususnya kalau kita ingin melakukan jamaah karena dengan jamaah ini akan memberikan pendidikan kita kita sadar bahwa manusia Tuhan Do'if kita saling bersatu bersama mengisi antara kekungal satu dengan kelebihan yang lain satu kekuatan kekuatan yang baik dan kalau menakala itu dalam barisan terjadi kesalahan imam salah dan sebagainya maka cara yang sopan diberikan dengan laki-laki mengucap bismillah subhanallah maksud kami ada tasbih jadi subhanallah kalau perempuan menggunakan tepuk yang mengisyaratkan bahwa imam adalah salah itu pun kalau misalnya di ilikno tidak bisa maka makmum secara baik kita mulfarid secara terpisah memisah dari jamaah satu filosofi pendidikan yang sangat utama sehingga pramuka merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh yang tidak membedakan tasa budang yang lain di kaca yang sebentar lagi akan dilantik maka tadi pagi kami menyampaikan satu diantara amanat kami adalah niat smart learning dan center ini merupakan satu bagian modal untuk bagaimana menjadi calon atau pembinaan dan pengembangan kader memimpin di masa akan datang saya yakin kalau itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya melalui komando Mas Sabto maka DKC yang akan datang periode 22-27 ini insyaallah akan memberikan gambaran baik akan memberikan satu teladan baik yang akan juga mendorong pada orang orang menyadari dan satu diantaranya kami mohon pada adik-adik sekalian DKC taman itu sudah kami buat maksud kami bagaimana agar sanggar bakti pramuka ini menjadi baik tijan nadi dan taman yang ada ini menjadi tumbuh berkembang subur dan akan menunjukkan kita maka isilah kegiatan itu terutama ada dinding yang sebelah sebelah kanan saya itu bisa ditulis ditulisi dengan satu diantara bagaimana memberikan motivasi pada kawan-kawan kita adik-adik kita dan atau siapa saja sebagai manusia Mbak Allah semakin semangat untuk melaksan tugasnya sebagai Mbak Allah yaitu melaksanakan perintah dan menikkan semua larangan mohon ini merupakan satu diantara titik terang atau satu diantara kami sampaikan ini silahkan mulai kapan paling tidak paling tidak musyawarah cabang yang akan kita gelar pada akhir bulan Maret nanti itu sudah ada kaum muda yang senang selfie dan tidak ada kaum muda kaum tua juga senang selfie maka jadikan taman ini menjadi satu taman yang akan menyejukkan kita dan akhirnya muncul satu inovasi baru karena sekarang ini sudah ada di dalam apa itu usia produktif menuju pada 70% usia produktif ada tahun 16 sampai dengan tahun 60 atau 64 itulah barangkali yang ada di terus apa kita sadari tugas ke depan adalah bagaimana agar kamu sekalian menjadi calon-calon kompili yang baik dari sebab itu marilah kita renung hening sejenak dengan kita berdoa mudah-mudahan semua tokoh polawan pramuka yang ada bahkan tokoh kemerdekaan tokoh nasional yang lain karena jangan meninggalkan sejarah semoga dalam karya masa perjuangan hidupnya diampuni segala dosa diterima sebuah amalan baiknya kita mampu untuk meneruskan perjalanan untuk menuju kepada Indonesia yang maju Indonesia yang maju Indonesia yang maju mencetak dimulai selesai itulah diadik kami tidak panjang untuk memberikan apa itu petunjuk dan sebagainya yang penting bagaimana kita bisa baik karena dari yang kemarin kita lihat sebagai pantan turma kedama teringat kita jadikan untuk kedepan untuk lebih baik seperti hanya kita sebagai seorang sopir Mas Sabto sebagai komandunya bagaimana ada penegak dan panika yang ada di demak ini merasa nyaman menjadi calon-calon pemimpin yang ke depan ini menjadi nyaman maka kapan akan melihat apa itu spion yang ada di kanan-kiri semua indera kita berjalan kapan kaki kita ini mengenjak apa itu rem dan gas sehingga sampai tujuan semua warga pramuk kawusnya penegak panika menjadi nyaman kurang lebih terima kasih saya hanya menyampaikan salam dan selamat untuk renungan dalam menangkah hari badan power hari badan power ini menjadi sebuah inspirasi untuk kita bersama mensuh kepada kebaikan yang akhirnya marilah kita bersama-sama untuk menyampaikan salam ramuka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh badan power telah lama meninggalkan kita namun jejak langkahnya masih terasa seperti yang tertulis dalam pesan terakhirnya sejauh mana dan seperti apa kita meneladani pengabdian badan power sejenak kita simak bersama pesan terakhir badan power pramuka pramuka yang ku cintai jika kamu pernah melihat sandiwara Peter Pan kamu akan ingat mengapa pemimpin bajak laut selalu membuat pesan pesannya sebelum ia meninggal karena ia takut kalau kalau ia tak akan sempat lagi mengeluarkan isi hatinya jika saat menutup matanya telah tiba demikian demikianlah halnya dengan diriku meskipun waktu ini aku belum meninggal namun saat itu akan tiba juga bagiku oleh karena itu aku ingin menyampaikan kepadamu sekedar kata perpisahan untuk undur diri ingatlah bahwa ini adalah pesanku yang terakhir bagimu oleh karena itu renungkanlah hidupku sangatlah bahagia dan harapanku mudah-mudahan kamu sekalian juga menganyang kebahagiaan dalam hidupmu sepertiku aku yakin bahwa Tuhan menciptakan kita dalam dunia yang bahagia ini untuk hidup berbahagia dan bergembira kebahagiaan tidak timbul dari kekayaan juga tidak dari jabatan yang menguntungkan ataupun dari kesenangan bagi diri sendiri jalan menuju kebahagiaan ialah membuat dirimu lahir dan batin sehat dan kuat pada waktu kamu masih anak-anak sehingga kamu dapat berguna bagi sesamamu dan dapat menikmati hidup jika kamu telah dewasa usaha menyelidiki alam akan menimbulkan kesadaran dalam hatimu betapa banyaknya keindahan dan keajaiban yang diciptakan oleh Tuhan di dunia ini supaya kamu dapat menikmatinya lebih baik melihat kebaikan pada suatu hal daripada mencari kejelekannya jalan nyata yang menuju kebahagiaan ialah membahagiakan orang lain berusahalah supaya kamu dapat meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang lebih baik keadaan yang lebih baik daripada takkanlah kamu tiba di dalamnya dan bila giliranmu tiba untuk meninggal maka kamu akan meninggal dengan puas karena kamu tak menyanyiakan waktumu akan tetapi kamu telah menggunakannya dengan sebaik baiknya sedialah untuk hidup dan meninggal dengan bahagia masukkanlah paham itu senantiasa dalam trisatya pramukamu meskipun kamu sudah bukan kanak-kanak lagi sehingga Tuhan akan berkenan mengarumiai pertolongan kepadamu dalam usahamu temanmu burden power of giliran ibu bertiwi mendengarkan dan menyaksikan atas semua yang kita lakukan hari ini untuk itu mari kita gelorakan dalam diri kita untuk negeri tercinta Indonesia cialah pramukamu cialah Indonesia gerakan pramukam raja budak karana sebagai wahana kau muda suka berkarya takde pembangunan sebagai berkarya bangsa disiplin barangin dan setia beralak mulia bersatu padu menyong semua sadapan yang gemilang satu pramukam untuk satu Indonesia melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa jayalah pramukam jayalah Indonesia Indonesia gerakan pramukam raja muda karana sebagai wahana kau muda suka berkarya berkarya kader pembangunan sebagai perkak bangsa disiplin berani dan setia beralak mulia bersatu padu menyong semua sadu padang berkarya 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 sebagai insan Pancasila Pandu bangsa dan negeri Indonesia tercinta kami siap mengamalkan satya dan Dharma Pramuka Sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya selama ini dan yang akan datang selalu mendapat riudonya dan gerakan Pramuka dapat menjadi pelopor dinamika kehidupan bangsa Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ya Allah apa yang sudah menjadikan kami dalam meniti, memperbesar, mengamalkan pendidikan karakter khususnya di Kabupaten Demaya berikan 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 ilmu berikan berikan ampunan berikan kekuatan berikan hidayah dan inayahmu yang kami dapat meneruskan perjuangan berbohon dimana berbohon selamat menikmati 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 Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih kami ucapkan kepada kakak Haji Fahru Razi Yang telah memimpin peringatan Badan Pawel dengan penuh keikhlasan Dan terima kasih atas perhatian kakak semua Salam Pramuka